Baik Sianah hari ini kita menuju ke kemana ini Bang Gerol kita ke kebunnya Bapak Matang Bapak Matang ini selaku petani yang mau jual Oh mau jual porang katanya ada yang up 3 sampai 5 tapi masih kuncup katanya Oke oke Sementara kita tunggu ini kita tunggu-tunggu dulu disini barangnya ada di mana Bang barangnya katanya ada di sekitar sini kita tunggu dulu Oh ini rumah-rumah kebunnya kita tunggu dulu Oke karena sudah satu jam menunggu petani yang belum datang Ini the legendnya Bang Erul untuk menganggup orang Kita lihat-lihat dulu disini Wah Mana Bang Erul Selanjutnya Barangnya Mana Bang Erul Wah Ditimbang dulu Jadi ini poranya kita jemput ini kita timbang ini yang ukuran sampai 3-4 biji per kilo jadi ukurannya beda-beda Ada yang ini 10-15 biji per kilo Kita siap-siap timbang dulu kita pisah Antara besarnya Karena beda ukuran beda harga semakin kecil semakin mahal Sementara kita pisah dulu ukurannya Saya belum ditimbang sama Bang Erul Ini selaku yang punya Nah ini petani porang di desa Labu Arena ini matang Ceritia 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 sepuluh kilo berapa bang Rol? butana setengah on berat bersihnya berapa bang Rol? 10,5 yang harga berapa ini bang Rol? itu Rp 8.000 yang itu? iya yang ini saya ambil Rp 12.000 kecil yang ini saya tidak beli yang begini ini 1,5 1,5 kilo? iya 100 ribu pas? 100 ribu jadi ini segini setelah di total harganya nah ini Rp 100 ribu jadi kira-kira sekitar kecil karena baby olduğu tentunya aku coba dengan berapa bayi dia adalah di matang kamu pengen merencanakan kamu? yan kuda ya itu bahasa alien teman-teman baik, benar, terima kasih Oke kenapa ditata seperti ini supaya eh barna tidak mudah rusak tunasnya banget oleh karena ini pengirimannya ke sidrap sidrap kabupaten sidrap Sulawesi Selatan bisa dilihat kaca-kaca retusnya bagaimana kalau Pak Aksikan sendiri prosesnya seperti ini kalau berdiri kurang satu kurang lokasi yang diambil kedua eh barang tidak mudah rusak ini contoh yang sudah memiliki spora ya para wangnya di Jakarta kebanyakan kawan jadi kaki muncul mengenuh selamat menikmati selamat menikmati jadi karena pedaganya lagi lapar sehingga di rumah-rumah petani maka ngalpukatnya ini kebumpuran jadi berhubung lagi hujan teman-teman jadi kita bawa pulang dulu porang yang sudah dibeli dari petani karena cuaca saat ini kayaknya bakal hujan deras ya ini bangirul sudah di depan buru-buru sudah kehujanan kita ikuti saja dari belakang jadi kita langsung menuju ke rumah Bang Erul dulu kita bawa karena tempat penyimpanan porang yang kita kukul dari petani ini kita simpan di rumah Bang Erul jadi penumpul dari luar itu datangnya ketika barang sudah banyak itu datangnya ke rumah Bang Erul untuk menjemput porang yang sudah kita boleh berhubung karena lokasinya juga tidak terlalu jauh dari rumah kita sudah sampai oke kita berjalanan pulang habis dari tempat tadi ambil porang oke cukup sekian dulu teman-teman untuk hari ini karena cuaca juga kurang mendukul lagi hujan jadi kita stop dulu selamat menikmati selamat menikmati